Sudah seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Erlangga Surabaya minggu pagi ditemukan tidak bernyawa di kompleks Ruko, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ditemukan, wajah mahasiswi bersio 21 tahun ini terbungkus plastik. Diduga, jenazah meninggal karena menghirup gas helium yang berada di dekat korban. Dekat jenazah ditemukan pula surat wasiat bagi teman dan keluarga. Polisi bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Barang-barang juga tidak ada yang hilang. Mahasiswi Universitas Erlangga ditemukan minggu pagi oleh Satpam Sekitar. Kini, polisi sedang mengotopsi tubuh korban di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada apa-apa, tidak ada barang yang hilang. Surat wasiat. Dan juga pada keluarga itu saja. Yang melakukan otopsi itu bisa memastikan penyebab dari kematian korban.